Assalamualaikum, hai semuanya share kegiatan hari ini emah lagi ada di warung sayur mau beli beberapa sayuran untuk stok di kulkas juga ini beli timun ya, beli sebungkus ini tuh untuk pak suami pak suami hobi banget sama timun tapi kayak karena makannya itu jarang di rumah jadi ya jarang gitu emah beli timun tapi kalau makan tuh suka nanyain timunnya mana ada timun gak gitu jadi kalau beli cuman kayak tiga gitu kan tiga itu, itu pun kayak untuk seminggu aja kayaknya masih ada gitu di kulkas, terus beli perbumbuan, jahe laos kunyit beli terong juga tadi, terus ini emah mau beli tahu ternyata kosong jadi yaudah beli tempe aja satu papan yang kecil, terus emah juga tadi beli kemiari jadi rencananya hari ini tuh mau bikin asam padeh gitu, jadi ini mau beli bahan-bahannya karena di rumah gak ada terus ini beli bawang bombay satu aja kali-kali aja pengen numis-numis pakai bawang bombay gitu dan terakhir beli kerupuk dua ibu, aku mau mau apa? ambil mako aku ambil di belakang gimana yuk? gimana yuk? beda oh aku ada nengoknya ada nengoknya hai 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 hitap udara jangan berada Selamat menikmati. 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 airnya agak banyak kalau nenek itu airnya agak sedikit ya enggak sebanyak ini karena nenek itu suka yang kental gitu tapi Mas suka yang banyak kuahnya kayak gini karena mah kalau makan ngincer kuahnya gitu baik-baik lagi sesuai selera terus udah deh kayak gini terus dikasih perbumbuan mau pakai garam kalau ada masaku biasanya pakai masaku gitu tapi karena enggak ada pakainya kaldu jamur aja terus pakai gula pasir terus udah deh ya diaduk-aduk dan tadi itu garamnya kurang ya karena kehabisan di toples jadi disini mah tambahin lagi tuh baru buka kemasan baru nah biasanya ya waktu dulu ya masih tinggal sama nenek kalau masak asam pade nenek itu selalu pakai asam kandis tapi kalau enggak ada asam kandis itu biasanya pakai blimbing guluh atau blimbing sayur jadi dulu waktu tinggal di kontrakan itu depan depan kontrakan depan bedeng itu ada pohon blimbing guluh jadi tinggal ngambil aja disitu di depan enggak pernah pakai asam gitu tapi dulu-dulu karena udah ini ya udah ditebang gitu enggak ada pohonnya lagi jadi ya udah masak asam padehnya itu pakai asam kandis Nenek kalau nggak salah inget ya itu Nenek itu apa sih namanya nggak pernah masaknya itu pakai asam jawa gitu selalu asam kandis tapi kalau teman-teman mau coba dan enggak punya asam kandis bisa dicoba aja pakai asam jawa ya kira-kira aja nanti asamnya semana sesuai selera juga nah sambil nunggu asam asam padehnya mateng disini Mak ngelipat pakaian aja ya ini cuman sedikit ini bajunya anak-anak udah selesai langsung aja Mak taruh di lemari lanjut Mak ke belakang ngelihat asam padehnya ya dan udah mateng nah ini dia tuh wow tapi kalau Nenek ini enggak terlalu banyak kayak gini ya untuk kuahnya ya kalau Mas suka yang banyak gitu karena kan bakalan dianget-angetin ya besok-besok diangetin diangetin jadi masih ada kuahnya gitu kalau Nenek uci kan kalau dianget-angetin dia tuh bakalan kering gitu loh Nenek tuh suka yang kering-kering gitu kalau Mak suka berkuah gitu ya dan tadi Mak tambahin garam ya karena tadi pada saat dicicip menurut Mak kurang garamnya gitu ya dan udah mateng langsung aja Mak mau coba ini ya Mak ambil ini kantong kolnya sebenernya sih Mak kurang suka tapi demi kalian nonton Demi nonton Mak makan asam padeh jadi ya udah Mak ambil ikannya terus kacang panjang dan juga tempe bisa juga pakai tahu ya biasanya Mak pakai tahu tapi kali ini enggak udah pakai tempe aja Oke nggak lupa makannya pakai kerupuk biar makin endes markendes Alhamdulillah enak banget ini beneran rasanya pas banget ya ini menurut Ma ikannya kegedean ya kebesaran jadi Ma itu makan cuma separoh aja jadi nyisa separoh gitu bisa kalau Ma nyisa-nyisa makan kayak ayam ikan itu ada yang nungguin di depan rumah di deket mobil atau naik atau duduk gitu ya nyantai di kursi apalagi kalau bukan si empus si oren jadi biasanya suka nungguin gitu dan Mak kasih deh entah ayam entah ikan gitu Mas sekarang udah nggak beli lagi ya makanan kucing karena kucing itu jarang ke rumah tapi sekalinya ke rumah itu pas banget kayak Mak lagi masak ayam masak ikan entah masak apa gitu ya ada nugget gitu Mas suka kasih itu aja gitu kalau makanan kucing yang biasa beli di kayak di vitrin of dan lain-lain itu udah nggak beli lagi kadang-kadang juga kayak mesen ayam geprek biasanya kan anak-anak makan nggak habis gitu ya si empus itu nungguin di depan pintu Oke deh udah selesai makan ya lanjut disini Ma jemur pakaian tadi tuh sebenarnya pengen langsung jemur ya cuman Mak tunda dulu karena tadi abis makan terus agak-agak kenyang dan ini tuh udah sekitar jam 12-an udah lumayan agak lama jedanya dari makan tadi lanjut Nah ya udah selesai jemur Ma nyemil nah nyemil lagi tadi udah tadi pagi nyemil bahuan terus makan asam padeh dan ini nyemil ada otak-otak ya masih ada beberapa biji lagi jadi mau mahabisin aja ini waktu kemarin Ma beli di gudang lelang itu ya masih ada dan pada saat disimpan di kulkas ini keras ya tapi pas digoreng udah selesainya itu dia lembut kembali Oke udah selesai nih tinggal diangkat dan itu agak kotor minyaknya karena tadi bekas ini ya ada apa sisa-sisaan daun ini ya daun pisangnya gitu terus udah deh makan ya dicocol pakai ini tuh kuah kacang gitu tuh ya enak ini tuh lembut kan enggak keras oke deh teman-teman jadi sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih untuk kalian udah nonton mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan di video ini sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye Bye!